Suatu hari Aisyah dihadiahi dua buah karung penuh berisi uang dirham Masing-masing karung kurang lebih berisi 100 ribu dirham Kemudian Aisyah meminta beberapa kantung untuk diisi dengan dirham tersebut Lalu ia membagikannya dari pagi hingga sore hari Sehingga tak tersisa sedirham pun Pada hari itu Aisyah sedang berpuasa Ia berkata kepada pelayannya Hidangkanlah makanan untuk berbuka Pelayannya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun Aisyah bertanya Adakah makanan yang lebih baik daripada makanan ini? Pelayannya berkata Seandainya engkau menyisakan satu dirham saja Tentu cukup untuk membeli sekerat daging Aisyah berkata Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Jika kamu mengatakan sebelumnya Tentu aku dapat memberimu Sahabat Al-Qiyam Tentu untuk berbuka puasa pun ia harus mengingatkan pelayannya Ia telah membagikan uang sebanyak itu Sehingga tidak terpikir olehnya Untuk membeli daging Untuk berbuka puasa bagi dirinya Pada saat ini Peristiwa seperti ini sudah jarang terjadi Bahkan seringkali kita meragukan kebenaran kisah seperti ini Padahal pada masa itu Kisah-kisah seperti ini dikenal secara luas Dan bukan merupakan sesuatu hal yang mengherankan Selain itu juga masih Kisah lainnya yang serupa dengan kisah ini Pada satu hari ketika Aisyah R.A. sedang berpuasa Di rumahnya hanya ada sekerat roti tanpa ada makanan lainnya Tiba-tiba datanglah seorang fakir untuk meminta sesuatu Aisyah R.A. berkata kepada pelayannya Berikanlah roti itu Pelayannya berkata Tidak ada makanan sedikitpun di rumah ini untuk berbuka nanti Jawab Aisyah Biarlah Maka roti itu diberikan kepada fakir miskin tersebut Sahabat Al-Qiyam Suatu ketika Aisyah R.A. membunuh seekor ular Lalu ia bermimpi bahwa seseorang berkata kepadanya Engkau telah membunuh seorang muslim Aisyah menjawab Jika ia seorang muslim Ia tidak akan memasuki kamar seorang istri nabi Orang itu menjawab Dia datang dengan berhijab Aisyah langsung bangun dari tidurnya Lalu segera menyedekahkan 12 ribu dirham sebagai tebusan Karena telah membunuh seorang muslim Urwah R.A. berkata Suatu hari aku melihat Aisyah R.A. menjedekahkan uang sebanyak 70 ribu dirham Padahal pakaiannya sendiri bertambal-tambal Sahabat Al-Qiyam Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang zuhud Orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan dimasukkan ke dalam surga Sehingga kita berjumpa Bertemu kelah dengan Rasulullah SAW Amin Ya Rabbil Alamin Amin